Pekan ke-38 Liga Inggris 2021-2022 menyajikan 10 laga yang diselenggarakan serentak pada minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Gelar juara Premier League masih diperbutkan oleh Manchester City dan Liverpool. The Citizens berhasil menang dramatis lewat comeback saat melawan Aston Villa di Etihad Stadium. Tertinggal 2 gol lebih dulu, squad Pep Guardiola membalikkan keadaan menjadi 3-2 dalam kurun waktu 6 menit. Kemenangan ini membuat Manchester City dinyatakan sebagai juara Liga Inggris musim ini. Sementara The Reds, meskipun mampu menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderer, mereka masih kalah perolehan poin secara tabel. Klasemen akhir membuat Manchester City memperoleh 93 poin berbanding 92 angka milik Liverpool. Di pekan terakhir ini juga memperebutkan satu tempat tersisa untuk berkompetisi di Liga Champions 2022-2023. Dua tim asal London Utara, Tottenham Hotspur dan Arsenal saling senggol untuk bisa tampil di kompetisi tertinggi Eropa musim depan. Spurs menang 5-0 atas Norway City, sedangkan Arsenal menggulung Everton 5-1. Namun, skuad Antonio Conte lah yang menyegel satu tiket tersisa usai mengangkangi The Gunners di kelas semen akhir. Arsenal tertinggal dua angka dari Spurs di tabel penentuan dengan 69 poin. Arsenal bakal bermain di Liga Eropa, bersama dengan Manchester United. Sementara untuk UEFA Conference League, slot tim Inggris bakal diisi oleh West Ham United. Beralih ke papan bawah, Benley akhirnya menyusul Norway City dan Watford yang terdegradasi ke divisi Championship. Kekalahan dari Newcastle United dan menangnya Leeds United atas Brentford membuat harapan Benley bertahan di Premier League Sirna. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.